Selamat datang kembali di Time Out Selamat datang kembali di Time Out Pasti ada aja satu season yang mainnya at least periodenya mereka lagi main jelek Dan itu akhirnya kemarin bisa diakhiri oleh Wong Wei Long yang mencetak 14 poin Tapi yang paling penting itu dia mencetak back-to-back 3 point shots at the end Jadi 3 pointnya Wei Long itu sempat membawa Bettences Indonesia punggul dengan skor 89-88 Tapi sayangnya setelah itu Doc Herring melakukan foul terhadap Treven Hughes Yang melakukan 2 clutch free throws Tapi untungnya Doc Herring Jr. pernah hasil membalas kesalahannya melewat Boleh dibilang apa ya, running shotnya dia kemarin ini penuh dengan kontak dari lawan Tapi gak di call foul sama Wasit But Doc Herring Jr. ini lagi in a very good rhythm di lawan Singapura Slingos Juga mainnya keren banget Kemarin finish dengan 20 point juga and 7 assist So Doc Herring Jr. ini kayaknya udah playoff ready banget nih Walaupun memang Charles Nice masih menyisakan 1 pertandingan lagi yaitu melawan Hong Kong Sebelum masuk ke babak playoff Jadi kemarin top scorernya Dale Watkins Nah Dale Watkins ini juga penting juga perannya untuk Charles Nice The big man dengan 21 point And Juwado man Kalau Juwado di playoff bisa konsisten juga mencetak 15 point ke atas Ini akan sangat baik banget untuk Charles Nice Kemana ini Juwado tadi malam lawan second hit selesai dengan 19 point And Maxi Esho gak bisa dilupakan juga dengan 17 point Jadi berita baik yang gue ingin sebarkan hari ini sejujurnya adalah Oh sebelum kita ngomongin berita baik, gue mau kasih kredit dulu untuk Coach Koko Tadi malam keren banget ngelatihnya Dia menggantikan Coach Brian Rossum yang terkena suspension Karena jumlah technical foulnya Jadi kemarin Coach Koko dengan tenang walaupun ketinggalan double digit Bisa membangun mental anak-anak CLS untuk fight back dan memenangkan pertanian So shout out to Coach Koko But berita baik yang gue ingin sebarkan adalah CLS Nice Indonesia sekarang ini berada di posisi 4 kelasemen ASEAN Basketball League Yang artinya mereka kemungkinan bisa memiliki home court advantage In the first round of playoff Ini akan sangat penting banget perannya Karena gue yakin kalau memiliki home court advantage di playoff Gue yakin Gorekarta Jaya akan sold out nantinya So memang CLS hanya menikmati satu pertandingan lagi Sedangkan tim bawahnya yang posisi 5 yaitu Mekau Black Bears Calon lawan CLS mungkin juga di first round Itu masih menyisirkan 3 pertandingan dan dia bisa aja naik ke atas sih Tapi gue sebenarnya jujur lebih mengharapkan yang lebih tersandung adalah Singapore Slingers Karena kalau BTN CLS Indonesia bisa naik ke posisi 3 itu akan lebih baik lagi Karena kita tahu kita mencoba untuk avoid ala Filipinas in the second round But kita tahu Singapore Slingers yang ada di posisi 3 Masih menyisirkan 4 game Nah kalau dia kalah 3 dari 4 game mungkin BTN CLS Indonesia bisa naik Jadi Singapore lawannya Malaysia, Macau Black Bears, Second Heat dan juga Mono Cukup berat-berat schedule aja jadi kita harapkan aja mereka akan tersandung Ngomongin tentang ala Filipinas Kalau bisa di avoid lebih baik karena kita tahu timnya kuat sekali Tapi ini kan kemungkinan kadang ala ketemunya dengan Mono Vampire Jadi first round Itu pun gak akan mudah untuk ala Filipinas melewati Karena kita tahu Mono Vampire baru-baru aja upgrade timnya Ada Tyler Lam sekarang, ada Travis Romeo Jadi ini sangat kuat banget si timnya Mono Vampire Apalagi starting five-nya ya Jadi gue harapkan akan ada upset mungkin nanti antara Mono dan ala Tapi yang gue yakin ini akan sangat alot banget sih serisnya Dan gue belum tahu kapan mulainya ABL Playoff Mungkin awal April, mungkin minggu pertama April Dan gue juga gak tahu apakah best of three atau best of five Nanti akan gue update lagi Dan ngomongin tentang bench juga Gue mau ngomongin tentang benchnya BTN CLS Indonesia kemarin Sangat disayangkan Law and Second Heat mereka hanya 0 point Sedangkan kita sangat butuh banget bench players untuk contribute at least Menurut gue kalau bisa 10-15 point per game Mungkin itu udah bagus banget dampaknya untuk membantu beban Atau membantu meringankan bebannya para starting line-up untuk pencetak point So gue harapkan di pertanyaan berikutnya mungkin akan dapat banyak kesempatan Sandi dan juga pemain lainnya untuk pencetak point Sandi, Firman Karena dua pemain ini akan sangat penting banget perannya nanti di playoff untuk CLS Nice Karena kita tahu di playoff akan short rotation Akan depends heavily on the starters Tapi tetap kalau bisa nyelipin beberapa menit Quality minutes untuk starters akan bagus banget sih Jadi kalau Firman dan Sandi bisa bermain 10-15 menit dengan solid Itu akan sangat membantu BTN CLS Nice Indonesia So itu aja sih video gue Kali ini gue hanya ingin update aja dengan BTN CLS Nice Indonesia So good luck BTN CLS Nice Indonesia di game terakhir melawan Hong Kong Gue mungkin akan update lagi sebelum playoff Dimana nanti kita udah tahu BTN CLS Nice Indonesia ada di posisi berapa Dan lawan pertamanya siapa di first round playoff Jadi nanti gue akan kasih preview sedikit Gue harapkan mereka bisa naik ke posisi 3 sih Jadi itu akan bagus banget But siapapun lawannya gue yakin BTN CLS Nice Indonesia juga gak akan takut Mereka akan hadapi Mereka akan coba lewati dan memberikan yang terbaik So guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace